Hai, co-friend! Pada soal ini terdapat sebuah tabel hasil percobaan tentang pemulaan zat cair. Di mana di sini yang ditanyakan untuk poin A adalah rumuskan masalah yang sesuai dengan tabel di atas. Kemudian pada poin B, berdasarkan masalah dan data tabel tersebut, apa kesimpulannya? Nah, apabila kita melihat pada tabel hasil percobaan, di sini terdapat tiga jenis zat cair, yaitu yang pertama air, yang kedua minyak goreng, yang ketiga alkohol. Kemudian terdapat volume pada suhu 30 derajat celcius, di sini kita misalkan sebagai volume awal, yaitu venol. Kemudian untuk volume pada suhu 80 derajat celcius, di sini sebagai volume akhir, yaitu volume setelah memuai. Kita tuliskan sebagai V. Kemudian untuk suhu 30 derajat celcius, kita tuliskan sebagai suhu awal, yaitu tenolnya adalah sebesar 30 derajat celcius. Dan untuk suhu airnya yaitu 80 derajat celcius, kita tuliskan sebagai tenolnya adalah sebesar 80 derajat celcius. Nah, kemudian di sini, untuk volume awal, pada masing-masing zat cair dapat kita tuliskan. Begitu juga untuk volume pada masing-masing zat cair, untuk volume akhir yaitu V-nya. Maka di sini untuk volume awal, volume awal pada airnya yaitu venol airnya adalah sebesar 400 ml. Kemudian volume akhir pada airnya adalah sebesar 404,2 ml. Nah, kemudian ada volume awal pada minyak goreng yaitu V0M sebesar 400 ml. Kemudian ada volume akhir pada minyak goreng adalah Vm sebesar 404,414,5 ml. Kemudian untuk volume awal pada alkohol, kita tuliskan sebagai V0AL yaitu 400 ml. Dan untuk volume akhir pada alkohol adalah VAL sebesar 422,0 ml. Maka di sini yang ditanyakan untuk poin A yaitu rumusan masalahnya. Kemudian pada poin B yang ditanyakan di sini dapat kita tuliskan yang ditanya A adalah kesimpulannya. Kemudian untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan konsep dari pemuayan zat cair, di mana pemuayan zat cair hanya terjadi pemuayan volume atau ruang saja. Nah, untuk persamaan pemuayan volume pada zat cair, salah satunya yaitu mengenai perubahan volume setelah memuai, dapat kita tuliskan sebagai delta V sama dengan V0 digali dengan gamma digali dengan delta T, di mana V0 merupakan volume awal, kemudian gamma merupakan koefisien muai volume, delta T adalah selisih suhu pada zat cairnya. Maka untuk menjawab poin A yaitu rumusan masalahnya, apabila kita melihat pada persamaan pemuayan volume pada zat cair di sini untuk pesannya V0, pada tabel percobaan sudah diketahui kemudian delta T, yaitu selisih suhunya, dengan persamaan delta T-nya adalah T dikurangi dengan T0, kemudian untuk delta V bersamaannya adalah T dikurangi dengan V0. Maka di sini untuk rumusan masalah yang sesuai dengan tabel, dapat kita tuliskan yang pertama, yaitu berapakah besar perubahan volume setelah memuai pada masing-masing zat cair. Nah, kemudian yang kedua, rumusan masalahnya adalah berapakah nilai keefisien muai volume dari masing-masing zat cair. Kemudian pada poin B yang ditanyakan adalah kesimpulan, maka kesimpulan ini dapat kita ambil dari jawaban pada rumusan masalah, karena di sini untuk rumusan masalahnya terdapat dua, dua rumusan masalah kita akan menjawab untuk rumusan masalah yang pertama, yaitu besar perubahan volume setelah memuai adalah delta V, maka pada zat cair air, persamaan untuk besar perubahan volume setelah memuai pada air dapat kita tuliskan sebagai delta V air, sama dengan menggunakan persamaan dari V dikurangi dengan V0, maka di sini persamaannya adalah V air dikurangi dengan V0 air, maka kita masukkan di sini nilainya untuk V airnya adalah 404,2 dikurangi, V0 airnya adalah 400, sehingga di sini delta V airnya didapatkan 4,2 dengan satuannya mililiter, kemudian untuk delta V pada minyak goreng, bersamaannya adalah Vm dikurangi dengan V0m, dengan Vm adalah volume air pada minyak goreng, V0m merupakan volume awal pada minyak goreng, sehingga di sini Vmnya adalah 414,5 dikurangi dengan 400, maka delta V pada minyak gorengnya adalah sebesar 14,5 dengan satuannya mililiter, kemudian untuk delta V pada alkohol bersamaannya adalah VAL dikurangi dengan V0AL, maka kita masukkan VALnya adalah 422, dikurangi dengan V0ALnya adalah 400, maka delta V pada alkoholnya adalah sebesar 22 dengan satuannya mililiter, kemudian untuk rumusan yang kedua adalah menentukan nilai koefisien muai volume pada masing-masing zat cair, dengan koefisien muai volumenya adalah gamma, dari persamaan delta V maka besarnya gamma adalah delta V dibagi dengan V0 dikalikan dengan delta T, kita akan mulai dari zat cairnya adalah air, maka gamma pada air atau keefisien muai volume pada air bersamaannya adalah delta V air dibagi dengan V0 air dikali dengan delta T air, maka kita masukkan dengan delta V airnya adalah 4,2 dibagi dengan V0 airnya adalah 400 dikali dengan delta T airnya, maka di sini T dikurangi dengan T0, sehingga sama dengan 4,2 dibagi dengan 400 dikali dengan T-nya adalah 80 dikurangi dengan T0-nya adalah 30, maka 4,2 dibagi dengan 400 dikali dengan 50, didapatkan gamma airnya adalah sebesar 0,00021 per derajat celcius, selanjutnya kita akan menghitung koefisien muai volume pada minyak goreng, bersamaannya adalah delta V pada minyak goreng, dibagi dengan V0 pada minyak goreng yaitu V0 M, dikali dengan delta T, karena di sini untuk semua secairnya pada suhu awalnya adalah 30 derajat celcius, dan suhu airnya adalah 80 derajat celcius, maka di sini kita tuliskan sebagai delta T-nya tetap, yaitu sebesar 50 derajat celcius, maka untuk delta V pada minyak goreng kita masukkan, yaitu didapatkan 14,5 dibagi dengan V0 M-nya adalah 400, dikali dengan delta T-nya adalah 50, maka didapatkan gamma pada minyak gorengnya adalah sebesar 0,000725 per derajat celcius, kemudian kita akan menghitung koefisien muai volume pada alkohol, yaitu gamma alkohol, bersamaannya adalah delta V pada alkohol, dibagi dengan V0 alkohol, yaitu V0 AL, dikali dengan delta T, karena di sini untuk delta T-nya sama, yaitu 50 derajat celcius, maka kita masukkan semua nilainya, delta V pada alkohol, didapatkan 22, kemudian kita bagi dengan V0 alkoholnya adalah 400, dikali dengan delta T-nya adalah 50, maka didapatkan koefisien muai volume pada alkohol adalah sebesar 0,000725, 0,0011 per derajat celcius, jadi kesimpulannya sesuai dengan rumusan masalah maka di sini kita mendapatkan perubahan volume setelah memuai untuk air adalah sebesar 4,2 ml, kemudian perubahan volume setelah memuai pada minyak goreng adalah sebesar 14,5 ml, kemudian perubahan volume setelah memuai pada alkohol sebesar 22 ml, kemudian untuk koefisien muai volume pada air didapatkan 0,00021 per derajat celcius, koefisien muai volume pada minyak goreng adalah 0,000725 per derajat celcius, dan koefisien muai volume pada alkohol adalah 0,0011 per derajat celcius, Inilah penjelasannya, sampai jumpa di soal berikutnya.